Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Pesawat karavan milik Susi Eid ditembak organisasi Papua Merdeka saat mendarat di Kabupaten Pujak. Antrian panjang masih tampak di SPBU Merauke. Waspada HIV di Merauke saat Pol PP terus memantau tempat hiburan malam. Pemerintah Provinsi Papua menggelar gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga dan menjaga pasokan pangan serta membantu daya beli masyarakat. Pasar murah berlangsung di halaman kantor otonom Kota Raja Jayapura dan menjual berbagai kebutuhan pokok di bawah harga pasar. Dalam 3 bulan terakhir, pemerintah telah menggelar 15 kali pangan murah di berbagai lokasi di Papua. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menekan tingkat inflasi. Ini terus kita genjol dan kita bersyukur walaupun pada rakor pengendalian yang lalu oleh Kementerian dan Menteri yaitu pada hari Selasa yang lalu Papua pada urutan ketiga. Tetapi bukan berarti kita harus puas dengan itu tetap pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga harga, stabilitas harga dan pasokan kita harus terus jaga. Sehingga hari ini kita bisa lakukan dan akan terus kita lakukan. Bulan ini Juli ya, minimal 4 kali. Masih ada 2 lagi? Masih, iya. Nantikan kita yang di Memeramuraya, nanti kita yang selalu ngerakan juga, pemerintah provinsi. Target per tahun berapa? Ya sebenarnya nggak ada target yang ini. Jadi kita lihat, kita programkan memang kalau bisa dalam setiap bulan itu 2-3 kali. Inspektorat Jenderal Kemendagri mengapresiasi kegiatan ini karena berhasil mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota terkait dengan pengendalian inflasi. Jadi hasil minggu lalu itu bahwa pemerintah provinsi Papua tidak termasuk dalam 10 besar. Saya pastikan tidak termasuk dalam 10 besar pemerintah provinsi yang tidak bisa mengendalikan inflasi. Tapi bukan berarti kita santai. Ah, udah, kita nggak dilihat lagi. Bukan. Malah kita harus pertahankan. Tadi saya ketemu dengan perwakilan BI bahwa BI itu komit. Komit dalam rangka mendukung gerakan pangan murah di pemerintah provinsi Papua, baik di kabupaten maupun di kota. Jadi BI aja komit. Nah, saya mendorong, bentar lagi datang Pak Kadi, saya mendorong bahwa Pemprov ini juga harus komit. Jangan hanya BI komit, bulok komit, Pemprov nggak komit. Saya masuk ke Pemprov. Ya kan? Ternyata yang hanya semangat itu hanya beberapa pihak. Contohnya OPD-nya. Saya bilang aja OPD yang semangat. Yaitu dinas pangan. Yang semangat dinas perusahaan perdagangan. Yang mana yang lain? Pemerintah Provinsi Papua menargetkan setiap bulan ada tiga kali kegiatan gerakan pangan murah dengan melibatkan distributor bahan pokok di Papua agar tidak terjadi penimbunan pangan serta mencegah masa gedaluarsa produk. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Kabupaten Mimika mengundang 18 partai politik yang akan mengikuti pilkada untuk menghadiri sosialisasi tentang PKPU nomor 8 tahun 2024. Menjelang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gubernur dan wakil gubernur dan wali kota KPU semakin sering menggelar sosialisasi khususnya tentang tata cara pencalonan gubernur dan wakil bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. KPU meminta semua partai politik memahami peraturan KPU tahun 2024. KPU berharap sosialisasi ini dipatuhi seluruh partai politik sehingga pilkada serentak yang tinggal beberapa bulan lagi berjalan lancar. Sesuai tahapan, KPU akan mengumumkan pendaftaran pasangan bakal calon akhir Agustus disusul penelitian syarat bakal calon pada bulan September. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Umbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!